Intro Kembali mengupdate seputar proyek IKN terkini Baru-baru ini dikabarkan bahwa kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP Balikpapan telah mengeluarkan izin pemanfaatan garis pantai terkait pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara Izin yang diterbitkan sebanyak 15 SK adapun hal ini adalah untuk mendukung proses pembangunan di kawasan IKN Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor KSOP Kelas 1 Balikpapan, Dim Yati mengatakan 15 izin pemanfaatan garis pantai yang diterbitkan sebagian besar berada di sisi selatan Teluk Balikpapan atau di Kabupaten Penajem Pasar Utara Izin-izin tersebut diberikan kepada sejumlah perusahaan untuk nantinya dapat menyandarkan kapal-kapal sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan Hingga saat ini masih ada 3 pengejuan izin pemanfaatan garis pantai lainnya yang sedang diproses Pemanfaatan garis pantai atau sebagai tempat sandar kapal tersebut akan digunakan untuk melayani kapal-kapal pengangkut bahan bangunan dan logistik lain untuk proyek IKN Adanya tempat sandar kapal sebanyak itu adalah karena keterbatasan kedalaman perairan yang maksimal 4 meter yang ada di garis pantai Apabila tidak ada pemanfaatan garis pantai ini, seluruh logistik untuk pembangunan IKN akan ditampung di Pelabuhan Semayang maupun Pelabuhan KKT yang membuat harus adanya pengapalan kedua yang akhirnya membuat biaya bongkar muat akan meningkat dan mungkin membengkak Untuk itu, dengan adanya pemanfaatan garis pantai ini biaya logistik akan lebih bisa ditekan dan jadi lebih efisien nantinya Dengan kedalaman 3-4 meter, tempat-tempat sandar kapal tersebut bisa disinggai kapal dengan ukuran maksimal 2000 GT yang akan mengangkut material-material untuk pembangunan IKN Sementara itu, pembangunan IKN hingga kini terus berjalan dimana hingga 2024 ditargetkan penyelesaian untuk tahap satunya Pembangunan-pembangunannya meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan Beberapa proyeknya ialah seperti istana negara, kantor-kantor kementerian, perumahan ASN, serta rumah hunian para pekerja konstruksi yang telah berdiri sekarang Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya